Satuan Reserse Kriminal Polres Sukabumi Kota berhasil menangkap satu dari dua pelaku penganiayaan pengemudi ojek online hingga tewas di jalan pintu kisi kota Sukabumi. Saat ini polisi masih mengejar satu tersangka lain yang sudah diketahui identitasnya. Tersangka DN 38 tahun satu dari dua pelaku penusukan pengemudi ojek online di Sukabumi ditangkap saat akan melarikan diri ke wilayah Cianjur di jalan pintu kisi kota Sukabumi. Pelaku yang buron selama dua hari tersebut berhasil dilacak keberadaannya dan terpaksa diberi tindakan tegas oleh polisi. Dari tangan tersangka polisi menyita pisau kecil dan sebuah handphone milik korban. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku yang merupakan residivis dan baru menghirup udara bebas pada Natal kemarin, tercatat ada tiga tempat kejadian perkara yang dilakukan dengan modus yang sama. Dalam menjalankan aksinya pelaku hanya mengambil handphone para korban. Namun jika melakukan perlawanan, pelaku tak segan untuk melakukan upaya pembunuhan. Kapolres Sukabumi Kota AKBP Wisnu Prabowo mengungkapkan dalam kurun waktu dua hari, pihaknya berhasil menangkap pelaku. Tersangka yang merupakan residivis tersebut hanya mengambil HP milik korban dan terpaksa dilakukan penindakan tegas karena akan melarikan diri ke wilayah Cianjur. Tersangka ini melakukan perbuatannya terhadap pengundi ojek online pada saat tersangka dengan seorang temannya, itu melintas di jalan resi saat melihat korban dari pengundi ojek online ini sedang parkir di depan rumah seorang saksi. Di mana dia sedang parkir, sedang memainkan handphone, tersangka melintas berserta dengan seorang tersangka lainnya, melihat langsung mengambil handphone tersebut, tetapi ada perlawanan dari korban, dari korban pengundi ojek online. Pada saat ada terjadinya perlawanan, tersangka mengeluarkan sajam langsung ditusukan. Saat ini polisi masih mengejar dua tersangka lainnya dari rangkaian 3 TKP yang dilakukan bersama-sama pelaku DN tersebut. Perbuatan tersangka dijerat dengan pasal berlapis yaitu pasal 365JO pasal 338 tentang curas yang mengakibatkan kematian, pasal 170JO 351 tentang pengeroyokan dan pasal 406 tentang pengerusakan dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara.